Oke baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu Computational Fluid Dynamics yang akan menjadi sebuah series dengan fokus yaitu tentang dasar-dasar teori yang jika Anda berekspektasi nantinya akan banyak menggunakan tutorial software dan lain sebagainya mungkin kita tidak akan ke arah sana. Kita akan lebih banyak membahas dasar-dasar bagaimana cara metode numerik itu sendiri bekerja pada metode Computational Fluid Dynamics kemudian nanti ada skema-skema dengan algoritma-algoritma yang seringkali kita jumpai di software namun seringkali kita tidak pahami apa yang dimaksud atau bagaimana cara algoritma itu bekerja misalkan. Jadi selesai dari series ini saya harapkan kita memiliki pengetahuan atau memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan mendasar sehingga kita ketika menggunakan software Computational Fluid Dynamics apapun kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya kita input dan mungkin juga akan sangat berguna jika Anda ingin mengembangkan sendiri software dari Computational Fluid Dynamics Anda ya karena memang kadang-kadang software komersial itu untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin akan terlalu mahal atau mungkin kasus yang Anda kerjakan hanya sangat sederhana sehingga tidak membutuhkan software yang sangat komplit. Cuma tentunya series ini akan bersifat software agnostik ya jadi tidak tergantung pada satu software tertentu tapi mungkin pada demonstrasinya saya akan menggunakan beberapa bantuan software seperti mungkin MATLAB atau mungkin kalau sederhana bisa menggunakan Excel juga dan mungkin juga untuk kasus-kasus yang kompleks mungkin kita akan menggunakan OpenFoam juga OpenFoam merupakan software CFD yang gratis atau open source sehingga nanti Anda bisa dapat dengan mudah mengakses secara gratis tentunya ya dan juga terbuka source code-nya Anda bisa edit dan lain sebagainya. Nah pada part pertama ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat-sangat mendasar ya yaitu tentang finite different discretization yang sebenarnya nanti untuk computational free dynamics sendiri metode penumeriknya adalah menggunakan finite volume method ya cuman kalau kita langsung kesana nampaknya akan terlalu cepat atau terlalu rumit untuk dipahami ya sebagai pembanding misalkan kita juga punya finite element analysis atau finite element method yang cukup populer digunakan untuk solver structural analysis sebenarnya tidak mau menutup kemungkinan juga penggunaan finite element analysis misalkan untuk menyelesaikan persamaan CFD cuman memang yang paling populer dan paling mudah saat ini digunakan adalah menggunakan finite volume method ya yang tentunya memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dibanding dengan finite element analysis nah kita langsung saja masuk ke diskretisasi atau metode numerik jadi kalau kita tahu ya tentang mekanika fluida sebenarnya tidak jauh berbeda dengan mekanika atau fisika pada umumnya ya memenuhi hukum kekekalan energi, kekekalan momentum dan juga kekekalan masa kalau kita tahu dari mekanika dasar, mekanika gerak benda pejal kita bisa menghitung sebuah partikel misalkan batu yang dilempar ke atas gerakan proyektilnya bisa kita rumuskan dengan hukum Newton misalkan dan karena konsentrasi masanya itu jelas, titik koordinatnya jelas maka gerakannya dapat kita formulasikan dengan persamaan yang sederhana misalkan sigma f sama dengan m kali a kita bisa selesaikan dengan analitis ketemu misalkan fungsi y terhadap waktu katakanlah untuk fluida ternyata tidak semudah itu ya walaupun sebenarnya hukumnya sama disini adalah hukum Newton juga penurunannya kurang lebih dan hukum kekekalan momentum energi juga sama cuman sayangnya fluida itu memiliki properties yang apa ya bisa dibilang sangat mudah bergerak gitu ya sangat setiap titiknya itu memiliki gerakan yang unik ke arah 3 dimensi dan ada interaksi satu sama lainnya kemudian terjadi sebuah field gitu ya yang tentunya harus kita definisikan dengan misalkan persamaan vektor dan disitu ada juga tegangan geser terus kemudian tegangan apa ada namanya tekanan dan lain sebagainya sehingga persamaannya menjadi seperti ini ya differential partial order 2 yang tidak jarang diformulasikan dalam bentuk tensor atau mungkin vektor-vektor yang kompleks ke berbagai arah sehingga kita bisa katakan tidak mungkin ya diselesaikan secara analitis bahkan terdapat juga sebuah perlombaan gitu ya untuk menyelesaikan persamaan nafier stocks ini yang berhadiah cukup besar jika bisa menyelesaikan persamaan ini secara analitis dan smooth gitu ya bukan numerik dan sampai sekarang sejauh sampai video ini dibuat sepertinya belum terpecahkan juga mungkin ada yang beranggapan ya atau mungkin di kuliah mekanika fluida kita bisa menyelesaikan gitu ya persamaan nafier stocks ya memang bisa jika kita melakukan penyederhanaan ya misalkan untuk aliran yang hanya satu dimensi incompressible misalkan atau nggak ada separasi nanti disitu ada turbulensi dan lain sebagainya yang akan membuat persamaan nafier stocks itu sangat-sangat sulit untuk diselesaikan sehingga pada akhirnya engineer ya engineer kan tidak terlalu fokus menyelesaikan persamaan matematis seperti ini ya karena kita hanya butuh misalkan distribusi tekanan sehingga kita bisa tahu atau mengambil keputusan design yang bagus seperti apa misalkan jadi daripada kita menyelesaikannya secara analitis dan rumit untuk kasus yang kita lakukan sehari-hari ya di lapangan tentunya di lapangan kita jarang sekali menemukan kasus yang cuma sekedar lingkaran saja gitu ya kalau kita bekerja di sebuah industri pasti geometrinya akan kompleks misalkan sebuah mobil atau pesawat atau apapun itu perpipaan yang berbelok-belok jadi engineer lebih suka untuk menyelesaikannya secara numerik jadi definisi dari computational fluid dynamic sendiri adalah seni untuk mengubah persamaan diferensial parsial tadi ya yang kompleks menjadi persamaan yang terdiskritisasi atau persamaan plus minus kali bagi seperti ini ya nah persamaan ini tentunya hanyalah sebuah pendekatan ya sehingga nanti ketika kita bicara masalah computational fluid dynamics pasti ada namanya error dan lain sebagainya termasuk juga nanti metode untuk diskritisasi meshing dan lain sebagainya kita akan bahas di belakang ya cuman yang pertama kita akan bahas adalah diskritisasi dari persamaan itu sendiri ya jadi ketika kita punya persamaan persamaan diferensial seperti ini katakanlah diferensial order 1 du per dx kita bisa jabarkan atau kita bisa ubah ke bentuk persamaan aljabar atau persamaan plus minus kali bagi menggunakan Tyler Expansion sebenarnya ada metode-metode lain ya cuman mungkin yang paling sering digunakan di buku-buku CFD adalah menggunakan Tyler Series ini sehingga kita bisa jabarkan misalkan persamaan seperti ini kita bisa jabarkan menjadi panjang gitu ya disini ada du per dx dikali dx dan lain sebagainya ada faktorial 2 plus terus sampai ke belakang sampai ke faktorial n seperti ini ini bisa nilainya terserah bisa sampai ratusan mungkin ya cuman tentunya di CFD ini kita tidak akan sejauh ini ya biasanya karena memang persamaan Naverstock itu hanya level 2 hanya order 2 jadi biasanya hanya berhenti sampai di pangkat 2 ini dan plus selanjutnya ini biasanya bisa kita abaikan kenapa bisa kita abaikan karena nilai n faktorial ini akan menjadi sangat besar sehingga pembaginya akan menjadi sangat besar gitu ya oke kemudian disini nilai dari delta x ini juga nanti akan semakin kecil juga ketika kita menggunakan diskretisasi delta x itu bisa misalkan jarak atau mungkin waktu ya kita bisa buat menjadi sangat kecil sehingga nanti metode numerik kita akan bagus dan faktor di belakang ini yang kita sederhanakan atau kita abaikan ini kita kenal juga dengan istilah truncation error gitu ya truncation error ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita tidak menyelesaikan persamaan Naverstock ini secara full nantinya hanya kita mengambil saja baris pertamanya yang mungkin akan signifikan karena di belakangnya bisa kita abaikan nah truncation error ini akan semakin kecil ketika nilai dari si delta x ini semakin kecil jadi ketika nanti kita sudah masuk ke meshing misalkan delta t atau mungkin jarak atau mungkin waktu semakin kecil maka nilai truncation errornya itu bisa diabaikan jadi memang ini cukup penting ya mindset yang harus kita pahami bahwa kita sebenarnya tidak menyelesaikan persamaan dari diferensial ini secara utuh ya kita potong cuman ya itu tadi ordernya bisa kita katakan sangat kecil ya 0, sekian persen tergantung dengan nilai dari delta x dan ini adalah bentuk umum dari finite difference equation kita ya disini ini nanti ada nilai ij ini biasanya menunjukkan ke apa namanya diambil dari nilai sebelumnya dan nilai selanjutnya jadi misalkan kita punya kecepatan di titik 0 titik 1 sama titik 2 gitu ya yang secara delta x itu yang secara sumbu x itu berurutan nah nanti biasanya penghitungan nilai dari x ini adalah mengambil dari nilai sebelumnya dan nilai selanjutnya nanti kita akan coba visualisasikan dengan grafik ya cuman sebelum kesana mungkin anda familiar dengan persamaan ini ya jadi disini ada nilai dari u setelah di x yang plus x plus delta x gitu ya jadi yang i plus 1 itu kita bisa katakan seperti x plus delta x dan uij itu bisa dikatakan u dalam kurung x gitu ya jadi kecepatan pada titik x dan ini adalah kecepatan pada titik sorry misalkan katakanlah u itu kecepatan ya jadi ui plus 1 itu katakanlah kecepatan pada x plus delta x gitu misalkan ini akan sangat mirip ketika kita mungkin dulu belajar kalkulus tentang persamaan diferensial itu kira-kira seperti ini persamaan diferensial ini adalah x plus delta x atau tadi ya uij u plus 1j dan ini adalah uij dan h ini adalah delta x nya jika kita buat delta x itu menjadi limit mendekati 0 maka akan kembali lagi ke persamaan diferensial jadi kira-kira seperti itu ya ini sebenarnya hanya gambaran aja ya kita tidak akan kesini ya nah sekarang kita coba visualisasikan persamaan-persamaan kita tadi menggunakan kurva seperti ini ya jadi misalkan kita punya kurva merah ini katakanlah kurva fx perhitungan kemiringan atau kalau kita tahu ya dari diferensial du per di per dx atau du per dx itu adalah kemiringan dari kurva jadi ini definisi dasar dari gradien dari sebuah turunan persamaan nah ketika kita masukkan persamaan kita tadi ya yang fx plus delta x min fx plus delta x ini kita bisa dapatkan persamaan ini semakin rapat nilai dari si xi ke xi plus 1 maka persamaan itu akan semakin bagus gitu ya kalau kita tinjau dari sudut pandang persamaan diferensial nah ternyata tidak hanya ada satu cara ya untuk menghitung slope itu jadi nanti ada berbagai cara kita ambil dulu yang pertama persamaan yang kita bahas tadi jadi katakanlah di titik x koma i ini kita pengen melihat gradiennya katakanlah gradiennya itu yang hitam ini ya kita bisa menggunakan x koma i x plus 1 ya sorry x koma i atau disini u i j adalah disini minus terus kemudian disini ada nilai dari u i plus 1 yaitu nilai setelahnya gitu ya atau mungkin saya ubah dari u dulu ya supaya tidak membingungkan ya oke baik sudah saya edit ya jadi di sumbu vertikal ini kita dapatkan nilai u yang mana bersesuaian dengan sumbu x nya katakanlah u i berarti dia di x i misalkan u i plus 1 dia di x i plus 1 gitu ya kalau kita perhatikan sumbu x nya ini atau sumbu horizontal nya ini dia harus berurutan ya x i min 1 i terus i plus 1 dan lain sebagainya sedangkan untuk sumbu y nya ini bukan sumbu fisik dia hanya sebuah sumbu komputasi sehingga nilainya tidak harus urut cuman anda bisa pahami bahwa nilainya itu selalu bersesuaian kira-kira begitu ya oke kemudian kembali lagi ke persamaan kita ini kita bisa menghitung slope nya ini yang garis hitamnya ini kita bisa estimasi atau kita bisa aproksimasi menggunakan misalkan u i plus 1 jadi disini ya u i plus 1 ini dikurangi dengan u i j jadi yang ini u i j dibagi dengan delta x delta x nya adalah ini ya x i plus 1 dikurangi x i gitu ya kita bisa dapatkan garis yang berwarna biru ini metode ini disebut juga dengan forward difference jadi kita mengambil nilai dari depannya yaitu u i plus 1 dan kemudian disini ditambah dengan o delta x atau disini yang kita bahas sebelumnya tadi yaitu truncation error oke kemudian backward difference ini hanya kebalikannya ya jadi kita bisa mengambil nilai dari u i j yang disini ya u i j disini sebenarnya ada nilai j ini biasanya bisa kita gunakan misalkan nanti untuk waktu atau mungkin sumbu y dan lain sebagainya misalkan dua dimensi dan lain sebagainya cuman kita abaikan dulu j nya ya kita fokus ke i nya dulu ini adalah u i dikurangi dengan u i minus 1 nilai ini diatasnya ini dikurangi dan dibagi dengan delta x dan disini kita bisa lihat bahwa hasil dari garis birunya ini tidak apa ya sama sekali tidak mendekati dari garis hitamnya ini bukan berarti backward difference jelek ya kalau kita balik kasusnya misalkan kita pengen menghitung slope yang ada disini ya ini mungkin yang forward difference ini nilainya akan lebih jelek jadi yang pengen saya tekankan disini adalah metode numerik yang kita ambil bisa saja menghasilkan nilai atau mungkin stabilitas dari perhitungan yang berbeda jadi nanti mungkin kasus tertentu akan menguntungkan menggunakan metode tertentu dan lain sebagainya dan mungkin yang paling populer atau mungkin bisa digunakan secara umum yang banyak digunakan menggunakan menggunakan central difference yaitu menggunakan nilai dari kanan dan kirinya jadi nilai dari UI nya sendiri itu tidak digunakan misalkan untuk central difference order pertama dan kalau kita lihat disini nilai dari truncation error nya ini akan menjadi delta x kwadrat yang mana berarti nilai dari truncation error nya itu menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan yang ini tadi contohnya ini adalah konsekuensi dari persamaan direct taylor tadi cuman mungkin pembahasan tentang truncation error ini akan membutuhkan sebuah pembahasan tersendiri yang intinya adalah semakin kecil semakin besar nilai pangkat dari si delta x di dalam O ini dia akan error nya akan semakin kecil oke kemudian kita tadi sudah coba tinjau untuk nilai i nya ya sekarang kita katakanlah kita pengen juga mendiskritisasinya ke sumbu y dan juga sumbu x jadi ada dua dimensi gitu ya nah disinilah kita biasanya bisa menggunakan nilai i, j tadi ya kalau disini cuman mungkin satu arah jauh itu misalkan kecepatan ke arah x katakanlah nah ini sekarang kita bisa menghitung kecepatan di titik i, j ini ke arah y dan ke arah x dan diskritisasinya juga sama kita bisa membagi nilai-nilai di sumbu x dan di sumbu y itu dengan nilai-nilai tertentu delta x delta y jika dengan software-software yang sederhana ya misalkan nanti kita pengen menggunakan MATLAB atau menggunakan Excel untuk menghitung diskritisasi numerik ini biasanya paling mudah adalah membuat nilai delta x dan delta y itu sama jadi kita tidak perlu membuat delta x 123 tentunya kalau dengan software komersial kita bisa dengan mudah ya mengatur misalkan di daerah titik yang gradiennya tinggi itu meshnya kecil yang jauh itu panjang itu tentunya juga akan menguntungkan secara physics nah kita lihat lagi persamaan tadi ya ada forward difference jadi kalau disini kalau kita tadi visualisasinya secara nilai dari u nya gitu ya secara kurva kita bisa bayangkan sekarang posisi dari si nilai u di nilai u di i plus 1 itu dimana gitu jadi kalau kita tadi bicara tentang j disini kita bisa lihat dia bergerak ke arah kanan dan kiri karena ke arah x kalau kita nanti pengen membuat persamaan du per dy katakanlah jadi nilai disini adalah ui koma j plus 1 ya minus ui j jadi nanti titiknya itu akan ada berada di atas ini nah kira-kira seperti itu ya ini untuk spatial discretization ini untuk forward difference nilainya ada disini titik ui j nya disini sedangkan titik ui plus 1 plus koma j ada di sebelah kanannya dan nanti yang ui minus 1 j dia adalah sebelah kirinya sedangkan nilai ui koma j plus 1 dia ada di atasnya dan seterusnya dan seterusnya tentunya ini akan sangat terlihat rumit ya kalau kita lihat satu persatu cuman nanti kita akan coba sederhanakan atau komputer itu akan mencoba membuat sebuah sistem matrix yang isinya itu nanti ada ui j ui plus 1 plus 2 plus 3 dan seterusnya jadi kita tinggal menyelesaikan atau komputer tinggal menyelesaikan persamaan-persamaan matrix itu yang mana nanti akan menghasilkan nilai dari ui j di setiap lokasi gitu ya karena matrix-matrix ini yang cukup banyak maka nanti akan kita sering jumpai persamaan-persamaan matrix atau mungkin ketika kita menggunakan software komersial pasti ada saja settingan-settingan yang disitu ada matrixnya sparse atau apa segala macam disitu mungkin akan muncul nah itu asal-usulnya adalah dari sini ya ui j ui j yang sangat banyak ini baru dua dimensi ya nanti kalau tiga dimensi ada waktu transient dan lain sebagainya tentunya akan lebih kompleks lagi matrixnya kemudian ini forward difference kita bisa lihat titiknya ada dua kanan-kiri kemudian backward difference juga sama dia cuman bedanya ada di belakangnya ui minus 1 dan untuk central difference kira-kira seperti ini jadi nilai dari kanan dan kiri dia akan menghasilkan gradient di titik tengahnya untuk nilai tentunya anda tinggal balik saja di atas dan bawahnya ini di bawahnya ini di atasnya gitu ya oke ini adalah visualisasi numerik untuk sebuah spatial discretization kemudian ini adalah rangkumannya silahkan anda bisa screenshot mungkin ya atau mungkin anda bisa langsung ke sumbernya ini dari Anderson cuman tentunya Anderson ini cukup apa ya kadang-kadang kita tertukar dengan Jay Anderson yang membuat buku juga tentang computational dynamics yang bisa dibilang lebih mudah dipahami ya cuman kadang dia kurang mendalam kalau yang saya gunakan ini dia lebih praktikal ya jika anda memang pengen mendalami computational dynamics silahkan anda gunakan ini atau yang Anderson yang satunya juga sama saja cuman intinya adalah persamaannya kira-kira seperti ini untuk yang first derivative ya nah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau persamaannya itu second order atau persamaan differential order 2 kita tentunya bisa kembali lagi ke persamaan direct tailor tadi ya kita bisa ekspansikan seperti ini terus kita yang pindah ruas ke kiri adalah yang order 2 nya seperti ini kita susun ulang susun ulang kita bisa peroleh persamaan persamaan seperti ini dan tentunya jika kita membalik persamaan ini dengan mungkin nilai UIJ yang sebenarnya ini sama saja misalkan UI plus 1 terus disini UI terus disini UI main 1 atau anda gunakan UI plus 2 UI plus 1 disini UI itu juga sama saja itu sebenarnya cuman nanti yang akan mempengaruhi atau mungkin akan terpengaruhi adalah ketika anda menulis kode di CFD anda ya misalkan menggunakan MATLAB nanti indeksnya itu akan mengikuti nilai tersebut jadi persamaan ini akan sama saja UI plus 1 ini UI plus 0 disini UI main 1 atau mungkin UI plus 2 UI plus 1 dan UI misalkan itu sama saja nah ini adalah penjabarannya dan ini adalah bentuk-bentuk lainnya ya tentunya di buku dari Anderson itu ada sebuah tabel yang mungkin anda bisa gunakan cuman mungkin yang secara pribadi saya paling sering menggunakan yang paling bawah ini ya disini adalah nilai UIJ paling mudah untuk dibindah ruaskan ya UIJ nya ini juga sebenarnya sama gitu ya ini cuman beda-beda bentuk saja oke kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya adalah mungkin kalau anda sudah mencoba sendiri memasukkan ke dalam MATLAB atau ke dalam Excel atau coding apapun itu pasti biasanya anda akan bertanya bagaimana cara menginisialisasinya atau bagaimana urutan menyelesaikannya apakah dari depan atau dari belakang atau secara serentak menggunakan matrix tertentu nah itu tentunya akan kita bahas pada part selanjutnya yang tentunya akan sangat bervariasi ya dan tentunya akan menjadi video yang panjang atau mungkin kita akan bagi menjadi beberapa part lagi tentang skema-skema numerik yang mungkin bisa digunakan oke terima kasih sudah menonton video ini silahkan anda tinggalkan di kolom komentar jika ada pertanyaan baik tentang video ini atau mungkin ada request-request yang pengen dibahas di part-part selanjutnya atau mungkin ada part-part tertentu yang ingin dibahas secara spesifik jangan lupa juga untuk like dan subscribe supaya saya tetap konsisten untuk melakukan atau melanjutkan dari series ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton